Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemeriksa program Mari Membaca Alkitab GKI Karangcaru, dimanapun berada. Sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita terlebih dahulu datang pada Tuhan, mohon penyertaannya dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat dan anugerah. Dan pada malam hari ini, mari kita merenungkan arti kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dan juga berkati Saudara Lukas yang akan membacakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Amin. Tema bacaan Alkitab adalah kegagalan bukanlah hasil akhir. Diambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17 yang berbunyi demikian. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Kristus Yesus. Dasar pengharapan kita, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah, Bapak dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai Engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Magedonia, aku telah mendesak Engkau supaya Engkau tinggal di Ephesus dan menasihatkan orang-orang tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belakang, dan bukan terhidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-siap. Mereka itu hendak menjadi pengajaran hukum Taurat, tanpa mengerti perkataan mereka sendiri, dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Ya ini dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, Melainkan bagi orang durhaga dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, Bagi orang duniawi dan yang tak beragama, Bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, Bagi pembunuh pada umumnya, Bagi orang cabul dan pemburit, Bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, Yang berdasarkan Injil dari Allah, Yang mulia dan maha bahagia, Seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, Yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganes, Tetapi aku telah digasianinya, Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, Yaitu di luar imam. Malah kasih karunia Tuhan kita itu, Telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan imam, Dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara ke mereka, Akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, Aku dikasihani, Agar dalam diriku ini, Sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, Aku menjadi contoh bagi mereka, Yang kemudian percaya kepadanya, Dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal, Yang tak nampak, Yang esal. Amin. Demikanlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat malam, Saudara-saudara. Saudara seorang bernama Jody, Yang berusia 16 tahun, Baru saja berdiri di hadapan kelompok kaum muda, Dan dengan tulus berbicara tentang imannya kepada Kristus, Yang telah mengubahkan kehidupannya. Bertumbuh dalam keluarga yang bercerai, Jody melewati begitu banyak waktu tanpa pengawasan. Jody berbicara tentang keterlibatannya dengan obat-obatan, Dan kemudian ia di penjara. Jelas sekali, Gadis ini membutuhkan perubahan hidup. Saudara Rasul Paulus juga perlu perubahan hidup. Sebelum pertobatannya, Dia pasti tidak akan dipilih sebagai kandidat pengajar sekolah minggu. Kebenciannya terhadap umat Kristen sangatlah nyata. Paulus mencoba untuk memusnahkan kekristenan, Dengan cara membunuh, Dan juga memenjarakan orang-orang Kristen. Dan di tengah pemberontakan Paulus, Tuhan Yesus menghentikan dia dengan cahaya yang membutakan itu, Dan juga mengonfrontasi Paulus akan dosanya. Saudara perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus mengubahkan kehidupannya, Tujuannya, Kerinduannya, Arahnya, Dan juga namanya tentunya secara radikal. Yang dulunya bernama Saulus, Lalu menjadi Paulus. Saudara kehidupan Paulus mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah hasil akhir. Allah tidak peduli dengan resume kita. Allah menginginkan kita mengambil dan menerima pengampunannya, Serta bergerak maju ke masa depan kita. Mari kita mengambil waktu sekarang juga, Untuk mengaku dosa kepadanya, Dan percaya, Serta menerima pengampunannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia berdosa yang membutuhkan pengampunan. Dan kami bersyukur bahwa Engkau telah memberikan pengampunan itu. Dan kini kami mau mengakui dosa kami dan menerima pengampunan Tuhan. Jadikanlah kami baru, Jadikanlah kami hidup lebih lagi berkenan, Lebih lagi mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.